Intro Beralik informasi lain, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersive Council sekarang sedang mempersiapkan pelaksanaan operasional perpustakaan disabilitas dengan melakukan pelatihan dan sosialisasi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersive Council tahun ini mulai mempersiapkan operasional perpustakaan disabilitas didahuli dengan pelatihan dan sosialisasi. Kegiatan itu dilakukan dengan cara mengundang para penyandang disabilitas guna mengetahui berbagai langkah yang harus dipersiapkan bagi operasional perpustakaan tersebut. Pelatihan dan sosialisasi ini seperti dilakukan Dispersive Council Kamis 16 Februari tadi. Disebutkan Kabit Pelayanan dan Pembinaan Wil dan Akyar ini salah satu wujud implementasi Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas serta Perdana No. 4 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kami kemarin mencoba merotasi pegawai kami supaya benar-benar misabilitas itu siap beroperasi sesegera mungkin. Perlindungan-nya kapan Pak? Sesegera mungkin. Karena terus terang untuk secara infrastruktur sudah siap tapi kita kan masih kekurangan braille, bukunya belum ada. Rak-rak memang sudah siap. Cuma kan ada kelengkapan-kelengkapan yang belum siap secara utuh. Buku braille mudah-mudahan tahun ini kita pengadaan. Kita ada anggaran untuk buku braille dan kemudian selain kami berharap dari anggaran APBD kami juga mencoba mengeksplore dari pihak-pihak luar. Kami mencoba kemarin dari arahan dari pimpinan kami kita melayangkan surat ke Bank Hasel berharap Bank Hasel bisa memberikan kontribusi untuk layanan kami dan terakhir kami juga melayangkan surat ke PLN. Kami mengkaji juga ruang-ruang untuk bisa partisipasi dari masyarakat untuk bisa membantu kami dalam melengkapi fasilitas layanan kami. Selain itu sebagai penerapan standar pelayanan nasional perpustakaan yang harus memperhatikan kebutuhan pemustaka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial tidak terkecuali bagi para difabel. Dispersif juga telah menyiapkan sarana-perasaran pendukung agar dapat melayani pengunjung dengan maksimal. Pada pelatihan ini hadir narasumber dosen FKIP Universitas Lambu Mangkurat Dr. Utomo serta kalangan disabilitas Tuna Netra, Tuna Rungu, dan lainnya guna menjaring berbagai masukan dan saran yang diperlukan. Burtasya Bajar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!